Maka di masa pandemi ini kita patut bersyukur dimana kita punya waktu yang lebih luas untuk membersamai mereka bertumbuh dan berkembang membangun kesan yang dalam pada mereka untuk perkembangan mereka di masa yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayah bunda serta rumaja salih anak-anak ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah SWT berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di program Ihsanul Amal Menyapa dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengulas tentang pendidikan di masa pandemi Alhamdulillah kita panjatkan berjumpa kehadiran Allah SWT yang mana sampai pada detik ini di mana kita menikmati video ini Allah SWT masih berikan kita kenikmatan untuk bisa bergerak untuk bisa makan untuk bisa minum dan beraktifitas segala hal lainnya dan tentunya juga aktivitas untuk menuntut ilmu belajar mencari tambah wawasan dan pengetahuan dan tentunya hal itu menjadi hal yang luar biasa yang amat patut kita syukuri meskipun kondisi kita masih tetap berada di masa pandemi dan kita pun diminta oleh pemerintah untuk tetap menjaga aktivitas kita masing-masing semoga segala apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah SWT salawat serta salam selalu kita aturkan dan kita minta kepada junjungan kita teruntuk junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada keluarga sahabat-sahabat serta seluruh pengikut beliau ayah bunda remaja salih-salihah dan anak-anak ustadz dan ustadzah yang diramati Allah SWT tatkala kita mencoba membahas tentang pandemi COVID-19 tentu banyak hal perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita mulai dari yang bekerja di pasar mulai dari yang bekerja di kantor bahkan termasuk kita pun yang berada di sekolah lembaga pendidikan mengalami perubahan dan di awal-awal pun kita banyak menemukan ketidaknyamanan terkait dengan perubahan tersebut mengapa demikian? karena kita tatkala hadir pandemi itu kita diajak untuk menuju sesuatu yang memang sebelumnya kita tak pernah terpikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada di dalam bayangan kita dan kita pun dihadapkan dengan kondisi tersebut apakah hal ini memang menjadi sebuah keburukan? mungkin disini kita patut merenungi sedikit tentang firman Allah SWT artinya kan memang sudah kinescayaan bahwa ya Allah SWT memang menciptakan sesuatu yang memang tidak kita ketahui bahkan banyak hal yang Allah SWT ciptakan di muka bumi ini masih beruntur singkap oleh luasnya akal pikiran manusia tatkala pandemi ini hadir ada hal positif dan ada hal negatif yang bisa kita maknai dari sisi positifnya kita bisa mengambil pelajaran ketika pandemi hadir maka kita bisa memaknainya dengan makna-makna yang baik kita mengambil pelajaran dan hikmah karena Allah SWT sendiri tatkala menghadirkan suatu kondisi tentu berbarangan dengan hikmah dan pelajaran in nama'al usri yusra tentunya beserta dengan kesulitan itu tadi ada kebaikan-kebaikan ada kemudahan-kemudahan yang Allah SWT hadirkan di dalam kesulitan tersebut termasuk dalam hal pendidikan kita banyak mengalami perubahan yang dulunya dimana anak-anak kita berangkat jam 7 pagi pulang sore tiba-tiba pada hari ini kita menemukan anak-anak kita belajar dari rumah masing-masing belajar dari kamar masing-masing dan kita pun mengalami itu sampai detik hari ini itu tidak berubah pertanyaannya sekarang apakah memang masa pandemi ini murni, mutlak, buruk bagi pendidikan atau memang ada hal lain yang bisa kita pelajari lebih dalam kalau kita beranggapan kalau pandemi ini berakibat buruk bagi pendidikan anak-anak kita ya itu benar mengapa demikian? karena banyak kasus kita lihat banyak kejadian yang kita amati dan banyak berita yang kita dengarkan memang banyak anak-anak yang kecanduan main game ada anak-anak yang kecanduan main HP bahkan sampai tidak bisa lagi berkomunikasi secara normal kepada lingkungan sekitar semuanya disibukkan dengan perangkat gadgetnya masing-masing itu satu-satu hal yang negatif yang kita temukan dari masa pandemi ini terhadap pendidikan anak-anak kita namun apakah itu mutlak hanya sekedar itu saja? ternyata pada bagian sisi yang lain pun Allah Ta'ala sesuai firmannya tadi ternyata banyak juga anak-anak yang hadir dari masa pandemi ini mereka punya skill keterampilan yang luar biasa karena mereka diberikan keleluasaan untuk menggali ilmu pengetahuan yang mana di masa sekarang itu tidak terbatas aksesnya anak-anak bisa menggali lebih dalam secara mandiri punya waktu yang lebih luas mengapa? karena proses pembelajaran yang biasanya full day itu hanya dipangkas menjadi setengah hari dan setengah harinya biasanya anak-anak sebagian mengeksplor keterampilannya itu sendiri mendalami apa-apa yang ingin mereka pelajari lebih luas lagi hikmah yang lain yang bisa kita gali lebih dalam juga tentang kondisi di masa pandemi ini adalah Allah Ta'ala memberikan keleluasaan dan kelapangan waktu bagi kita selaku orang tua ataupun saudara untuk berinteraksi kepada putera dan puteri kita anak-anak kita kalau di masa dahulu anak-anak berangkat pagi pulang sore tatkala mereka pulang ke rumah kita sudah menerima mereka dalam kondisi keadaan lelah dan ingin istirahat maka di masa pandemi ini kita patut bersyukur dimana kita punya waktu yang lebih luas untuk membersamai mereka bertumbuh dan berkembang membangun kesan yang dalam pada mereka untuk perkembangan mereka di masa yang akan datang kemudian bagaimana di ihsanul amal menyikapi pendidikan di masa pandemi ini pada bulan Maret 2020 peminta resmi tidak menurunkan peserta didik hadir ke sekolah dan mulai pada saat itu semua lembaga pendidikan di Indonesia tidak melaksanakan pembelajaran tetap buka tidak terkecuali pesantren pun juga melakukan hal tersebut pada masa itu semua merefleksi dan merenung termasuk kita lembaga pendidikan ihsanul amal 3 bulan yang tersisa di masa tahun akhir ajaran 2019 dan 2020 kita merenung merefleksi apa yang sebaiknya kita lakukan diantara hal yang sudah kita lakukan adalah menyiapkan SDM untuk menyikapi perubahan-perubahan ini mulai dari pelatihan secara mandiri sampai pelatihan bersama konsultan pendidikan KPI Surabaya kita sama-sama belajar menuntut ilmu bagaimana menyajikan pembelajaran yang bermakna tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan namun juga menyentuh hati dari sisi anak membangun logika mereka mengapa mereka belajar hal tersebut kemudian apa saja upaya dari lembaga pendidikan kita ihsanul amal untuk menyikapi bagaimana pola pendidikan di masa pandemi ini yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisa kebutuhan menganalisa kebutuhan dalam artian kita menganalisa apa-apa saja yang berubah di masa pandemi ini kemudian apa-apa saja yang perlu kita sikapi dan bagaimana cara kita menyikapinya dan yang terakhir kan kita analisa juga tentang bagaimana SDM kita apa yang perlu dipersiapkan nah terkait SDM itu sendiri kita mempersiapkan jauh-jauh hari dan sudah kerjasama dengan konsultan pendidikan KPI Surabaya untuk melatih guru-guru kita tentang bagaimana pembelajaran daerah digital tidak hanya belajar menggunakan perangkat itu sendiri namun juga bagaimana membangun sistem pembelajaran yang tidak hanya sekedar memberi pengetahuan namun lebih dari kepada itu memaknai pembelajaran itu sendiri agar bermakna untuk diri dan kehidupan lingkungan sekitar pola pembelajaran yang kita terapkan di ihsanul amal sebelum tahun 2021 full online jadi para tenaga pendidik dan peserta didik berinteraksi lewat perangkat IT masing-masing pembelajaran diberikan lewat video-video pembelajaran modul-modul pembelajaran serta bimbingan secara pribadi maupun secara grup di tahun 2021 alhamdulillah lembaga pendidikan kita menjadi piloting project dari gugus tugas Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai lembaga pendidikan pertama yang menerima izin untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan standar dari tim gugus tugas COVID-19 oleh tim gugus tugas sendiri kita direkomendasi untuk melaksanakan pembelajaran hanya sepertiga dari jumlah peserta didik yang ada di lembaga pendidikan ini akhirnya kita menyikapi turun satu pekan dan istirahat di rumah selama dua pekan artinya kan PTM-nya itu selama satu pekan untuk pembelajarannya secara online itu sendiri dilaksanakan selama dua pekan dengan harapan dan tujuan asas utama dari itu adalah kesehatan kita selaku peserta didik maupun tenaga pendidik para peserta didik diharapkan ada isolasi secara mandiri ketika mereka hadir ke sekolah selama satu pekan 14 hari yang tersisa itu digunakan untuk mengisolasi diri sendiri di rumah masing-masing misalkan ada nanti yang terpapar ataupun tidak mengetahui gejelannya ada bisa terjaga secara mandiri apakah mungkin nanti ke depannya pembelajaran kita diterapkan secara pulasi pagi, siang, dan sore mungkin ke depannya kita kaji lebih dalam lagi kira-kira mana yang lebih aman mana yang lebih efektif dan mana yang lebih menjaga bagi kita peserta didik maupun tenaga pendidik karena di masa pandemi ini sendiri yang menjadi acuan pendidikan adalah kesehatan yang mana sehat itu menjadi modal utama kita untuk meraih kebahagiaan di masa yang akan datang maka itulah yang menjadi alasan pertama kita tatkala kita mengambil keputusan dan mengikuti sesuai anjuran dari tim gugus tugas COVID-19 itu sendiri kemudian apa yang kita lakukan untuk menjaga kualitas pembelajaran itu tadi sebelum pandemi dan setelah pandemi lembaga pendidikan tetap senantiasa memberikan layanan pendidikan itu secara maksimal dimulai dari para tenaga pendidik memberikan materi-materi yang esensial tetap diajarkan dan kemudian para tenaga pendidik pun senantiasa membangun komunikasi tidak hanya kepada peserta didik namun juga kepada para wali murid mengkomunikasikan terkait dengan kendala ataupun segala problem yang dihadapi terkait materi yang dijalankan proses pembelajaran pun tidak hanya dilakukan sekedar lewat WA Group namun juga di dalam satu bulan para tenaga pendidik mengagendakan untuk sharing sesi diskusi antara peserta didik dan tenaga pendidik terkait materi-materi yang sudah dipelajari lewat via Zoom dan setiap bulan pun para tenaga pendidik dan peserta didikan bertemu bertetap muka pada jadwal PTM masing-masing pada kesempatan itu juga biasanya para tenaga pendidik melakukan evaluasi mendalam apa yang sudah dan apa yang belum dicapai oleh para peserta didik meskipun pada hakikatnya pemerintah memang sudah membuat kebijakan antara hasil sebelum pandemi dan hasil setelah pandemi itu berbeda karena memang prosesnya sendiri itu berbeda namun kita tetap meyakini bahwa perubahan itu tidaklah mengurangi target yang kita capai tentunya perubahan itu sendiri memerlukan cara-cara kita yang memang harus bisa disesuaikan namun kita juga memahami bahwa memang anak-anak kita itu punya fitrahnya masing-masing mereka memiliki kecenderungan untuk mempelajari ataupun menguasai bidang-bidang tertentu yang itu tentunya tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya dan mereka biasanya tumbuh berkembang sesuai dengan kecenderungannya masing-masing sebagai lembaga pendidikan kita senantiasa memfasilitasi itu agar masing-masing peserta didik punya keterampilan masing-masing yang bisa mereka bawa di masa yang akan datang selanjutnya apa saja evaluasi yang sudah kita lakukan selama ini terkait proses pembelajaran kita di masa pandemi baik itu dalam secara online full ataupun di masa ketika kita sudah mendapatkan itin pembelajaran tetap muka satu hal yang menjadi konsen perbaikan kita yaitu adalah bagaimana perkembangan logika berpikir anak-anak kita kita terkait mati di pengetahuan kita sudah punya kebakuan itu sendiri oleh pemerintah maupun perikulum secara nasional yang ingin kita bangun dan kita evaluasi secara mendalam adalah bagaimana anak-anak kita punya kemandirian berpikir dan punya kemandirian bersikap di dalam mengambil suatu tindakan atau menyikapi segala sesuatu tentunya pembelajaran ini menjadi evaluasi kita secara mendalam para tenaga pendidik kita bekali tentang bagaimana berpikir secara filosofis berpikir bisa memperjelas konsep mempertanyakan merefleksi apa yang dilakukan sehingga nanti ketika anak-anak kita melakukan sesuatu mereka punya pikiran yang mendalam mengapa mereka melakukan hal tersebut dan ini yang menjadi konsen kita di masa yang akan datang evaluasi kita termasuk hal itu juga termasuk hal-hal yang lain terkait pelayanan pun juga kita evaluasi secara mendalam juga diantaranya kan layanan-layanan kita terkait dengan kualitas video pembelajaran kualitas bagaimana komunikasi kita antara guru dan peserta didik termasuk juga nanti bagaimana informasi perkembangan secara amal yaominya sendiri anak-anak pun kan kita evaluasi juga dan kedepannya memang lembaga pendidikan kita memfokuskan itu bagaimana secara amal yaomi anak-anak kita itu punya kekuatan yang baik punya bekal yang baik tentang bagaimana mereka salat bagaimana mereka mengaji dan mereka juga punya pemahaman nelar yang baik mengapa mereka melakukan hal tersebut kira-kira apa saja yang membuat mereka harus melakukan hal tersebut kedepannya kita harapkan memang pendidikan anak-anak kita tidak hanya sekedar sebatas pengetahuan namun juga anak-anak kita bisa memaknai apa yang mereka lakukan apa yang mereka pelajari sehingga anak-anak kita bisa berpikir secara kritis dan anak-anak kita bisa berkreasi lebih daripada kita di masa yang akan datang kemudian ini ada informasi khusus bagi ayah bunda wali murid SMPT Sanol Amal kita selama 5 tahun atau 6 tahun lembaga pendidikan kita SMPT ini kita sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kurikulum yang kita berikan kepada peserta didik kita insya Allah di tahun ajarannya akan datang dan ini tim sedang juga menyiapkan terkait hal itu yaitu program Sekolah Serasa Mondok program Sekolah Serasa Mondok itu sendiri merupakan hasil renungan dan refleksi kita selama beberapa tahun berjalannya SMPT Sanol Amal sekolah Serasa Mondok itu sendiri merupakan paduan dan jawaban bagi kita semua terkait dengan perkembangan dunia sekarang dimana kita tidak bisa lepas daripada perkembangan teknologi namun juga kita memerlukan bekal-bekal agama yang baik untuk masa depan anak-anak kita insya Allah di tahun ajaran yang akan datang kita sudah menyiapkan pembelajaran Al-Akhlaq Lilbanin dan Al-Akhlaq Lilbanat untuk mengakomodir memahamkan kepada peserta didik kita menumbuh kembangkan pikiran mereka tentang bagaimana adab itu sendiri terkait seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mati ini pun nanti dibahas secara khusus dan insya Allah tahun depan kita juga sudah menerapkan pola kelas terpisah antara laki-laki dan perempuan sehingga materi-materinya pun bisa kita pisahkan juga bagaimana adab seorang anak perempuan bagaimana adab seorang anak laki-laki kita juga memberikan pelayanan pembelajaran akidah secara khusus kita menggunakan kitab dan nanti seruahnya menggunakan kitab khusus sahanurul yakin untuk kajian fikirnya sendiri agar anak-anak punya bekal fikirnya mendalam kita membekali peserta didik kita dengan pengetahuan dari kitab safi'inatun najah mereka belajar fikir mulai di rukun islam yang pertama sampai rukun islam yang terakhir hal ini kita upayakan kita lakukan untuk membekali peserta didik kita menumbuh kembangkan pengetahuan mereka tentang bagaimana agama yang mereka jalankan dan mereka laksanakan selain itu juga kita konsen membangun bagaimana pembelajaran ilmu alat yaitu ilmu nahu dan syaraf alhamdulillah sudah ada di lembaga pendidikan kita peserta didik yang mumpuni untuk mengajarkan hal tersebut dan insyaallah kitab yang dipakai adalah kitab tasrib untuk pembelajaran syaraf dan nahul wadih itu untuk pembelajaran ilmu nahu itu sendiri dan salah satu tenaga pendidik yang mengajarkan itu juga merupakan alumni lulusan Lipia Jakarta yang merupakan kuliah cabang dari Arab Saudi dan ini merupakan hasil refleksi kita bersama pembelajaran teknologi sudah kita berikan pengetahuan umum sudah kita berikan dan sudah saatnya juga kita membekali pengetahuan-pengetahuan agama yang kuat kepada peserta didik kita sehingga mereka dimanapun dan kapanpun mau menjadi apapun mereka punya bekal yang cukup bagaimana mereka berhubungan dengan Allah Ta'ala dan bagaimana mereka berhubungan dengan sesama manusia dan bagaimana juga mereka menyikapi perubahan zaman itu sendiri yang tentunya zaman yang kita temukan hari ini pasti akan berbeda dengan zaman yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang dan kami mengharapkan semoga apa yang kita niatkan ini apa yang kita citakan diri dari Allah SWT dan kami mohon doa juga daripada Ayah Bunda semuanya semoga para tenaga pendidik diberikan kesehatan dan keselamatan serta dibimbing agar lebih semangat lagi lebih giat lagi untuk mendalami hasilnya ilmu pengetahuan karena memang cara belajar yang lebih baik memang tidak ada jalan yang lain selain menjadi seorang tenaga pendidik karena memang itulah jalannya para ulama dahulu demikian apa yang dapat kami sampaikan semoga kesempatan ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua semoga hajat kita di hijabah oleh Allah SWT dan tahun depan pembelajaran kita di ihsanul amal menjadi lebih baik lagi dan lebih efektif untuk pengetahuan untuk moral dan akhlak dan untuk kehidupan anak-anak kita kedepannya yang lebih baik Adhanallah wa'ayyakum ajamain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh